Nah itu kira-kira Ini kan juga ada hubungannya sama Mungkin juga akan ada lonjakan ketiga Kalau misalnya kita tidak Mengetatkan protokol kesehatan ini Nah saran dari Pak Windu nih Seperti apa agar tidak Terjadi lonjakan dan varian Baru ini masuk ke Indonesia Pertama ya Lonjakan tetap Potensial mungkin Potensial ya Tetapi saya Memprediksi Kalaupun terjadi lonjakan Itu tidak setinggi Tidak setinggi Yang Juni-Juli Juni-Juli kemarin Yang tinggi banget Tetapi sekecil apapun lonjakan itu Jangan sampai terjadi Karena lonjakan Kasus selalu disertai dengan Kematian Ada kematian Apalagi yang belum Belum ter Vaksinasi Terutama lansia Masih 65% 2 per 3 Ya kan Jangan sampai terjadi Nanti Ayah kita Ibu kita Nenek kita Kakek kita Meninggal Atau sahabat kita Sesepuh kita Meninggal Guru-guru kita Ya kan Nah Atau kita sendiri Yang sudah Yang sudah lansia Nah Atau yang punya Komorbid Nah karena itu Tetap Ya Di akhir tahun ini Meskipun kita Ini ingin Dolan Ya Piknik Rekreasi Tahan dulu lah Ya tahan dulu Ya Oke Jadi karena Piknik yang bersama-sama Di akhir tahun Biasanya bersama-sama orang Akhir tahun Ya dalam seminggu itu Bersama-sama Ke suatu tempat yang sama Orang akan berkerumun Kerumunan orang itu Akan berisiko Untuk terjadi penularan Jadi Yang penting Bagi masyarakat Tahan diri Gak usah pergi dulu lah Nanti aja setelah tahun baru Ujian kita ini Ya ini Akhir tahun nih Kalau kita lulus Artinya lolos Tidak ada lonjakan Ya kita lulus Nanti Awal tahun Mudah-mudahan kita sudah Terkendali bagus gitu Tapi kalau kita Tidak lulus Masuk ke lubang Yang sama Ya seperti Kemarin-kemarin gitu Ya kita Kapan lagi kita bisa Terkendali Kembali lagi Seperti kemarin gitu Ya semua Menjadi aktivitasnya Menjadi diperketat lagi Apa kita mau Seperti itu Nah jadi artinya Ayo kita Tahan diri Ya mau Sekali aja lah ini ya Ini dua kali ya Dengan tahun lalu Udah Ayo Dua kali tahun baru Kita Tahan diri Ya Nah tahan diri Nah kemudian Untuk pemerintah daerah Ya Pemerintah daerah Dan semua Pemilik Area publik Pengelola area publik Pakailah Pedulindungi Tapi jangan Sekedar formalitas Ya Kalau kita Pedulindungi ini digunakan Dengan Dengan sungguh-sungguh Standar Diawasi Ya Dan semua orang yang Masuk ke area publik Memindai Ya You are good Maka sebetulnya Area publik itu Akan aman Karena disana Kita bisa Memastikan Bahwa disana Tidak ada orang Yang sedang positif Sedang menjadi kontak Dan orang-orang yang disana Memang terlindung Karena sudah divaksinasi Tetapi kenyatanya sekarang Banyak Terlindungi yang cuma Ditempelkan doang Anunya QR Code nya Tidak dipindai Sudah orang Masuk aja gitu Dimana aja banyak itu Di pusat pembelanjaan Ada mal-mal juga yang Yang tidak patuh Tapi ada mal yang patuh Memang Tapi ada yang tidak patuh Tidak Tidak diawasi Jadi orang masuk Begitu aja gak Dipindai Nanti ada yang memindai Satu rombongan Yang memindai satu orang Lainnya ikut Itu bagaimana Jadi kita sendiri harus Masyarakatnya harus Apa ya Patuh Tapi petugas Ya Satgas setempat Ya Dan lainnya Harus mengawasi Pedulindung Pemakaian pedulindung itu Dengan Dengan Sumbu-sumbu serius Gitu Nah Insya Allah Kalau kita ini semua Begitu Prokes dilakukan Pedulindungi Dilaksanakan dengan Dengan sesuai dengan standar Tidak akan ada lonjakan Insya Allah Asal jangan ada varian baru masuk Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Isu kebangkitan berkayu ini dihentikan Medcom.id, a part of Media Group News